yo everyone welcome back on my watch youtube channel dan kali ini gue akan sedikit membahas jam tangan diver tapi untuk kali ini brandnya mungkin yang belum pernah gue bahas di Mali aku harap kalian suka tadaaa ayo bingung kan ini apa enggak tinggal baca aja kok tapi kalau seandainya belum kelihatan langsung aja buka nah dari case nya sih sebetulnya keren ya Nah buat kalian yang masih belum tahu ini apa ini adalah crafter blue dan ini adalah Swiss made Oke gue tahu crafter blue itu gara-gara dari Seiko Sumo ya karena Seiko Sumo itu kan kita tahu case nya itu lock to lock nya panjang Nah kalau ganti rubber atau tali biasa kadang karena lock to lock nya itu panjang jadinya kalau ganti strap akhirnya ada gap ada lobang disitu jadi kadang orang sampai ada yang custom-custom strap supaya nutupin gapnya nah ceritanya muncullah crafter blue ya yang bener-bener lock nya itu bisa fit in sama Seiko Sumo tersebut ya dan digunainnya juga nyaman dari situ orang udah tahu tiba-tiba ada brand crafter blue disini tapi enggak cuma itu karena mungkin kesuksesannya dari Seiko Sumo karena crafter blue juga buat strap rubber buat tipe-tipe lain juga ya dan terutama banyak di Seiko dan ternyata enggak lama setelah itu crafter blue ternyata buat jam tangan juga jadi dia enggak cuman buat strap aja tapi dia buat jam tangan juga nah crafter blue ini sebetulnya basenya di Hongkong Oke nah semuanya juga di Hongkong jam yang pertama gua tahu dari crafter blue dulu sebetulnya bukan ini sih kalau yang dulu emang movementnya dari NH35 nah kali ini kenapa tadi di waranti kartunya dibikin Swiss made karena untuk yang kali ini dia di model yang namanya Hyperion ini dia kayaknya enggak mau tanggung-tanggung ya dia movementnya menggunakan automatic SW200 ini buatannya selita jadi dia menggunakan selita movement power reservenya kalau SW200 itu kurang lebih di 38 jam ya Nah untuk sebagai acuan ya ini diameternya kurang lebih ada di 45 mm Nah untuk lock-to-locknya sendiri ini kurang lebih di 50 mm kurang lebih 5 cm nah untuk thicknessnya ini juga yang lumayan tebel gua bilang tadi itu di 16,3 mm tapi untuk lock widthnya itu 22 ya Jadi kalau kalian mau ganti-ganti strap masih gampang ya pakai ini ya mau gantinya karena lock widthnya ini 22 dan gua paling suka ya modelnya ini walaupun agak mirip dengan nah kalian pasti tahu kan ini mirip kayak apa ya ada mirip-mirip ada tertelnya dikit kayak gitu ya tapi ini bener-bener finishingnya beda cuttingnya juga beda jadi ini yang di atas ini curvy banget ke bawah finishingnya polis nah tapi untuk di age-nya disini ini brush ya atau highlight dan untuk di crownnya disini juga ada grafir kayak Trisula ya kalau Trisula itu seharusnya gua tahu lambangnya Poseidon sih tapi masalahnya ini namanya Hyperion but it's okay untuk kacanya juga seperti yang kalian lihat pasti disini ini menggunakan dan sapphire crystal oke back case nya juga keren banget disini ada grafir tulisan anti-magnetic Swiss made 600 meter dan ada serial number disini nah ini screw back case dan untuk di sisi kiri disini ini juga ada helium escape valve nya dan kalau disini udah kelihatan banget rubbernya ciri khas buatan crafter blue dari aromanya juga gua ga nyium sih tapi udah kecium sampe sini oh ya untuk rotating bezel let's see then let's hear oke dan masih tetep presisi nah untuk dialnya sendiri ini bener-bener matte black tapi bener-bener nggak ada gradasi macem-macem ya bener-bener black jet black banget jadi hitamnya hitam pekat nah untuk bezelnya sendiri ini terlihat banget bumi pipnya disini menonjol ya dan kalau dilihat deh bezelnya ini kayaknya bukan keramik ya dia bener-bener stainless steel dengan brush finishing warnanya full black tapi disini geriginya modelnya coin edge ya biasanya kalau yang kita tahu kan jam diver itu kan 200-300 langsung naik ke 1000 biasanya kan nah untuk Hyperion ini dia 600 meter dan pastinya karena ini spesifikasi jam diver jadinya dia setiap screw down crown dan bisa di hack and winding oke nah untuk fitur lainnya disini cuman ada windows date aja nah yang gua suka dari crafter blue ini gak cuman dibentuknya aja tapi dari feelnya tau gak dia stainless steel tapi feelnya itu kayak solid banget gitu loh kayak gak ada celah kayak sama sekali gak ada apa ya istilahnya kalau orang bilang kopong nah itu gak ada bener-bener feelnya itu solid banget dan cuttingnya sendiri ini juga juga rapih banget deh ya oke mungkin untuk model Hyperion ini terlalu gede buat gua dan terlalu tebel buat gua ya tapi di luar itu ini build quality nya gua akuin ini keren banget oke sekarang kalau on hands di tangan gue let's see seperti apa ya wow ini jam yang tebel solid berat dan keren gede dikit gak masalah cuman ini emang tebel banget dia berat banget tapi mantep ya maksudnya beratnya itu masih terbilang ergonomis ya karena dia begitu di nangkring di pergelangan itu dia anteng aja gitu nah untuk harga gimana nah untuk harga ya dengan spesifikasi yang spesifikasi yang spesifikasi yang spesifikasi yang kayak gini swiss made dengan swiss movement juga kalian bisa kantongin crafter blue ini ngerogoh koceknya around di 8 jutaan ya 8 koma tapi masih di 8 jutaan aja ya so buat kalian yang mungkin lagi boring dengan jam tangan diver yang cuman itu itu aja cuman facelifting cuman ganti warna oke aku rasa ini bisa kalian pertimbangin sih misalkan kalian juga lagi pengen punya swiss made tapi yang gak terlalu ngerogoh kocek dalam kalian bisa pertimbangin ini ya oke lah mungkin kalau kita ngomongnya mendang mending pasti gak akan abisnya tapi ini gue rasa crafter blue patut kita appreciate sih karena dia udah berani buat model yang berbeda walaupun gue yakin ini ada terinspirasi dari model jam tertentu tapi dia punya khas sendiri dan itu udah mulai keliatan disini so it's nice work crafter blue oke so yang punya pertanyaan atau mungkin next kita mau bahas apa kalian bisa tulis di kolom komen like kalau suka jangan lupa subscribe dan untuk yang udah subscribe jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari kita dan terlebih lagi kalau kita lagi kasih surprise-surprise buat kalian oke i think that's all folks and see you on the next video happy hunting and happy shopping bye bye